Rahasia Masa Lalu Dengan hati-hati, Gapreli membaringkan tubuh Elea di atas ranjang kamar mereka. Saat dia pulang dari kediaman keluarga Yong, dia mendapati istrinya sudah tertidur lelap dengan kepala yang menyender di sopa. Sepertinya, Elea tadi menghabiskan waktu dengan menggambar sambil menunggunya pulang karena di atas meja ada beberapa kertas yang berisi coretan tangannya. Elea, sebenarnya, apa yang terjadi pada masa lalu dulu? Kenapa semuanya terasa rumit untuk dicerna? Ucap Gapreli lirik sambil menatap lekat wajah istrinya. Elea bergumam pelan saat Gapreli menyentuh wajahnya. Dia lalu berbalik memunggungi Gapreli, kemudian kembali tertidur nyenyak. Sayang, apa yang akan terjadi padamu jika kau tahu mengenai rahasia yang disembunyikan oleh mereka? Akankah kau merasa hancur? Gapreli mendesah pelan sambil mengusap wajahnya. Dia termenung mengingat percakapannya dengan Tuan Brian, ayah kandung Elea. Flashback, Tuan Brian, ayah dan ibuku bilang kalian pernah berjumpa di pemakaman. Apa itu benar? Tanya Gapreli sambil menatap dalam ke arah pria yang duduk di depannya. Yah, setelah makan malam selesai, Gapreli sengaja meminta waktu untuk bicara berdua dengan ayah Elea. Meskipun tadi, ayah Elea tidak menunjukkan gelagat aneh saat Gapreli menyinggung masalah tentang bayi yang dibuang, entah kenapa, Gapreli malah tertarik untuk mengorek informasi darinya terlebih dahulu ketimbang kakek Elea yang jelas-jelas mengetahui rahasia tersebut. Benar, Tuan Muda, seharusnya sore itu saya datang menemui Anda, tapi karena ada suatu hal terpaksa saya harus mengirim Patricia yang datang ke sana. Jawab Brian jujur. Tidak masalah, aku bisa mengerti kalau boleh tahu siapa yang kau kunjungi di pemakaman itu. Kening Gapreli mengerut melihat wajah Brian yang tiba-tiba terlihat sedih. Dia merasa ada yang tidak beres dengan respon ayah mertuannya ini. Jangan dijawab, jika itu membuatmu merasa tidak nyaman, Tuan, ucap Gapreli tak tega. Brian tersenyum kecut, dia lalu menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, Tuan Muda. Waktu itu saya sedang mengunjungi makam anak dan istri dari pernikahan pertamaku. Mereka berdua meninggal 19 tahun yang lalu tepat setelah putri kami dilahirkan ke dunia. Aku turut berduka cita Tuan Brian. Brian mengangguk. Terima kasih, Tuan Muda. Oh iya, putriku bernama Eleanor Jung. Nama itu adalah nama yang selalu disebut oleh istriku setiap malam. Kami berdua sangat menantikan kehadiran Eleanor, sampai di mana terjadi sebuah kecelakaan yang membuat Sandra terluka sangat parah. Eleanor berhasil diselamatkan, tapi tak berapa lama setelah istriku meninggal, dia turut pergi juga. Tidak. Sepertinya mereka berdua memang sengaja ingin menyiksaku. Ucap Brian sedih. Gabrieli mencoba mencari kebohongan di setiap perkataan Brian. Bukannya mendapat apa yang dia cari, Gabrieli malah dibuat kaget saat dia melihat Brian menangis dengan kepala tertunduk. Tuan Muda, maaf jika saya akan berucap sedikit tidak sopan terhadap Anda. Saya hanya ingin mengingatkan Anda supaya tidak melakukan kesalahan yang bisa membuat Anda kehilangan orang terkasih. Rasanya benar-benar menyiksa Tuan Muda, ingin mati tapi malaikat maut tak kunjung datang menjemput. Lanjut Brian pilu. Tidak ada gunanya menyesali apa yang sudah terjadi Tuan Brian, lagi pula semua itu sudah lewat. Tapi jika boleh tahu, kesalahan apa yang telah kau perbuat sampai harus menderita seperti ini? Tanya Gabrieli menyelidik. Brian akhirnya berani memperlihatkan wajahnya saat Gabrieli bertanya tentang kesalahan yang telah dia lakukan pada mendiang anak dan istrinya dulu. Dengan berat hati dia akhirnya menceritakan kejadian pilu yang dialami oleh wanita yang sangat dicintainya itu. Anda tahu Tuan Muda, setiap kali saya pulang dari kantor, Sandra akan selalu menyambut saya dengan senyuman yang sangat hangat. Tidak pernah sekalipun terlihat kalau dirinya sedang mengalami tekanan yang berasal dari kedua orang tua saya. Sandra adalah malaikat. Dia menanggung beban penderitaan seorang diri hanya karena tidak mau melihat saya bertengkar dengan orang tua. Dan kesalahan besar yang sudah saya perbuat adalah terlambat menyadari kalau selama ini saya telah menarik Sandra masuk ke dalam jurang yang terjal. Jurumai ini, dia diperlakukan jauh lebih buruk dibandingkan para pelayan. Dalam keadaan hamil besar pun, dia tetap dipaksa melakukan pekerjaan berat hingga akhirnya dia terjatuh dari tangga. Dan ya, Anda pasti bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya, bukan? Anak dan istri saya harus pergi karena saya yang lalai menjaga mereka berdua. Napas Gabrielli terasa sangat berat, begitu tahu kalau istrinya sudah menderita bahkan sebelum lahir ke dunia. Namun penjelasan Brian tak kunjung menjawab rasa penasaran Gabrielli. Dia merasa cukup terganggu dengan makam yang bertuliskan nama istrinya. Tuan Brian, apa Eleanor terlahir kembar? Brian terhanyak bingung mendengar pertanyaan Gabrielli. Tidak, tuan muda, putri kami hanya satu, yaitu Eleanor. Dan saat ini dia sudah tinggal di surga Tuhan, jawab Brian jujur. Mata Gabrielli membelalak lebar, dia lalu melihat ke arah Ares yang juga sedang terkejut sama sepertinya. Jadi anakmu tidak kembar? Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Gabrielli tak sadar. Maksud tuan muda apa? Ucap Brian balik bertanya. Eleanor, dia sekarang ada. Tuan muda Gabrielli panggil Ares dengan suara yang cukup keras. Hampir saja. Untung Ares cepat menghentikan perkataan Gabrielli yang ingin mengatakan kalau Elea kini sedang berada di rumahnya. Gabrielli yang sadar akan kesalahannya mengeratkan rahang. Dia lalu mengusap wajahnya kasar hingga memerah. Brian yang masih penasaran memilih untuk kembali bertanya. Dia merasa aneh karena tamunya seperti mengenal putrinya yang sudah meninggal sejak bayi. Maaf tuan muda. Kalau tidak salah, tadi Anda menyebut nama Eleanor, putri saya. Kenapa Anda terlihat seperti pernah mengenalnya? Terdengar helaan nafas panjang dari mulut Gabrielli saat dia menyadari kalau ayahnya Elea sedang curiga. Otaknya yang cerdas segera berputar mencari alasan. Pikiranku masih terdistrik pada pemberitaan bayi yang dibuang tadi. Tuan Brian, jadi aku bicara sedikit ngaur. Jawab Gabrielli asal. Brian berohria setelah mendengar jawaban itu. Oh, saya pikir Anda bertemu dengan arwah putri saya, tuan muda. Makanya saya kaget saat Anda menyebut nama Eleanor. Sahut Brian memaklumi. Gabrielli tersenyum. Tak ingin salah bicara lagi, dia segera pamit undur diri dari sana. Untuk sekarang, informasi ini sudah lebih dari cukup. Dia akan mencari waktu lagi di lain hari jika ada kesempatan untuk kembali datang berkunjung. Kalau begitu, aku permisi dulu, Tuan Brian. Ini sudah malam. Aku yakin kau pasti juga sudah sangat kelelahan setelah mengurus perusahaan. Istirahatlah dan tolong sampaikan salamku pada anggota keluargamu yang lain. Makanan di rumahmu sangat enak. Aku suka. Syukurlah jika Anda menyukainya, tuan muda. Terima kasih banyak sudah mau datang ke rumah kami yang sederhana ini. Hati-hati di jalan. Ucap Brian sopan. Sama-sama, tuan Brian. Let's back now. Aleah, meski kau bukan anggota keluarga itu, aku berjanji kebahagiaanmu akan tetap menjadi prioritasi utama bagiku. Aku tidak akan membiarkanmu terluka, sayang. Tidak akan. Ucap Gabrielli sungguh-sungguh. Satu-satunya yang bisa Gabrielli pikirkan sekarang hanyalah kebahagiaan Aleah. Hatinya sangat luar biasa sakit, mengingat perkataan Brian yang mengatakan kalau ibu Aleah mengalami hari-hari yang sangat buruk saat sedang mengandungnya. Setelah puas merenung, Gabrielli memutuskan untuk segera menyusul istrinya pergi ke alam mimpi. Dia merungkuh tubuh mungil itu kemudian mendekapnya dengan sangat erat. Aku mencintaimu, Elia Noriu. Jake Gall Jake berdiri diam di balik bayang-bayang gelap sambil menunggu korbannya keluar dari dalam hotel. Saat ini dia tengah menjalankan misi untuk membunuh seorang wanita simpanan yang berusaha merusak reputasi salah satu pejabat pemerintah yang ada di negara ini. Jika bukan karena bayarannya yang sangat besar, aku tidak akan mau berurusan dengan sampah seperti dia. Merepotkan saja. Gerutu Jake saat melihat malsanya, malah sibuk merias diri di depan kaca spion mobil. Mata dingin Jake terus mengamati gerak-gerik wanita tersebut. Dengan langkah yang sangat ringan, dia berjalan mendekat kemudian memukul tengkuk wanita ini. Buk? Ah! Wanita itu jatuh pingsan setelah sempat berteriak sebentar. Dengan santai, Jake memanggulnya kemudian membawanya ke dalam kegelapan. Transfer uang itu sekarang juga, ucap Jake begitu panggilan teleponnya tersambung. Apa kau benar-benar sudah mendapatkannya? Cepat sekali! Sudut bibir Jake bergerak, membentuk sebuah seringai. Orang tidak akan memanggilku Jakegal kalau pekerjaan muda seperti ini tidak bisa aku selesaikan dengan cepat. Karena tugasku sudah selesai, kau sebaiknya segera membareskan bagianmu. Hahaha, kau memang sangat hebat seperti yang dikatakan oleh orang-orang, Jake. Baiklah, aku akan mengirimkan bukti transfernya padamu nanti. Oh iya, Jake. Ngomong-ngomong, kematian seperti apa yang akan kau berikan pada wanita simpananku itu? Jake membenturkan kepala wanita itu saat mendengar lenguhan kecil dari mulutnya. Dia lalu menemus kuat. Biasanya, orang yang banyak mencari tahu akan mati lebih cepat dibandingkan manusia lainnya. Apakah tertarik? Dari dalam telepon tidak terdengar suara apapun lagi begitu Jake mengeluarkan ancaman. Dia sangat tidak suka jika ada orang yang menanyakan seperti apa caranya dalam menghilangkan nyawa orang lain. Kau cukup duduk diam sambil menonton televisi di rumahmu saja. Dalam kurun waktu, tak kurang dari 15 menit, kau akan melihat berita tentang kematian wanita simpananmu ini. Tanpa menunggu perkataannya dibalas, Jake langsung memutuskan panggilan itu. Dia bersiul senang kemudian membawa wanita itu mendekat ke arah mobil tempatnya berdandang tadi. Bro, maaf nona, kalau kau harus mati di tanganku, tubuhmu terlalu mahal untuk tetap dibiarkan hidup. Kalau kau tidak terima dengan kematian ini, silahkan temui aku di alam bata nanti. Di sana, kau bisa membalasku sama persis seperti apa yang akan aku lakukan padamu. Ucap Jake dingin setelah membanting wanita itu ke atas kap mobil. Tangan Jake bergerak cepat meretas CCTV hotel tersebut. Dia lalu mengeluarkan benda bersinar yang terselip di pinggangnya kemudian menggorok leher wanita itu bersama dengan CCTV hotel yang tiba-tiba mati. Aku suka aroma darah. Gumam Jake seraya menjilati darah yang membasahi tangannya. Jack, kapan aku akan mendapatkan korban yang bisa melakukan perlawanan? Aku mulai bosan bermain sendiri. Setelah memastikan korbannya mati, Jake segera memenggal kepalanya. Lagi-lagi dia bersiul saat menenteng kepala wanita itu sebelum akhirnya dia lemparkan ke arah tempat yang biasa dilalui oleh banyak orang. Sepuluh menit, ucap Jake sambil berjalan ke arah kegelapan. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Ah, begitu Jake selesai menghitung terdengar suara jeritan dari arah tempatnya membuang kepala wanita itu. Dia tersenyum puas. Dengan tangan yang berlumuran darah, Jack pergi meninggalkan tempat itu. Manusia berdarah dingin mungkin julukan inilah yang paling cocok untuk seorang Jack Gal. Tuan muda, sepertinya Jack Gal sudah kembali ke negara ini. Lihatlah, tadi malam seorang wanita ditemukan mati dengan kepala terpenggal di halaman parkir sebuah hotel. Tidakkah menurut anda ini adalah perbuatannya? Tanya Arya sambil menyodorkan tablet berisi berita yang baru saja dia baca. Gabrielly yang saat itu tengah memeriksa berkas, pekerjaan segera berhenti. Dia menerima tablet tersebut kemudian mulai membaca beritanya. Alisnya mengerut. Jack Gal tidak salah lagi. Tapi, bukankah dia sudah dideportasi dari negara ini setelah menjadi buronan dari kasus penembakan wali kota tujuh tahun lalu? Tanya Gabrielly heran. Benar Tuan muda dan hanya orang-orang berpangkat saja yang bisa mencabut larangan tersebut. Sepertinya kali ini Jack Gal mendapat deking yang cukup dari dewan pemerintah. Tuan muda, jawab Ares. Gabrielly mengusap dagunya pelan. Keberadaan Jack Gal sangat misterius. Tidak ada yang tahu seperti apa rupa sebenarnya dari seorang pembunuh bayaran yang selalu menghabisi mangsanya dengan cara yang sangat sadis. Semua korbannya mati dengan kepala terpisah dari badan. Sangat cocok dengan julukannya sebagai Jack Gal. Jack Sipemenggal. Ares, kau harus hati-hati dengan orang ini. Bukan tidak mungkin kalau kepulangan Jack Gal akan digunakan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan perusahaan kita. Mulai awasi perusahaan mana saja yang pernah berselisih paham dengan grup mah. Baik tuan muda. Oh iya Ares, apa pendapatmu tentang ayahnya Elia? Tanya Gabrielly. Tuan Brian sepertinya bersih dari urusan nyonya Elia tuan muda. Semua kata-katanya terdengar jujur. Juga wajahnya yang sedih membuat saya yakin kalau dia tidak tahu menau tentang masalah itu. Kau benar. Dia memang tidak mengetahui apapun. Tapi ayahnya tahu. Lanjut Gabrielly seraya mengepalkan tangan. Karim Yong mengetahui kejadian saat Elia dibuang ke pantai asuhan karena saat aku menyinggung tentang masalah bayi yang dibuang, hanya dia saja yang memperlihatkan ekspresi berbeda. Jelas sekali kalau dia merasa tertekan mendengar berita itu. Ares diam mencerna perkataan tuan mudanya. Tiba-tiba saja satu hal yang sedikit mustahil muncul di kepalanya. Tuan muda atau jangan-jangan jenajah yang disemayamkan di samping makan almarhumah nyonya Sandra itu bukan anak mereka. Bisa saja kan ada seorang yang sengaja membuat berita palsu mengenai kematian nona Elia Noriung. Dan pirasat saya mengatakan kalau tuan Karim terlibat dalam hal itu. Bukankah tuan berian bilang kalau ayah dan ibunya sangat membonci nyonya Sandra dulu? Sangat besar kemungkinannya kalau tuan Karim dan istrinya diam-diam mendukar cucunya dengan bayi orang lain yang sudah meninggal. Karena dengan begitu keturunan nyonya Sandra tidak akan menjadi bagian dari keluarga mereka. Gabrielly langsung duduk dengan tegak setelah mendengar perkataan Ares. Yang kekuat tangan sangat masuk akal Ares. Pantas saja aku merasa terganggu dengan makam yang memakai nama Elia. Ternyata ini alasannya. Jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya tuan muda? Haruskah kita membongkar makam itu untuk mencari tahu siapa yang dikubur di sana? Tanya Ares. Kita tidak bisa melakukannya Ares. Perasaan berian akan sangat terluka karena yang dia tahu putrinya sudah lama meninggal. Jawab gak Gabrielly? Kalau begitu, bagaimana kalau kita pertemukan saja nyonya Elia dengan tuan berian? Jika memang ada ikatan darah di tubuh mereka, tuan berian pasti bisa mengenali kalau nyonya Elia adalah putrinya. Ucap Ares memberi saran. Gabrielly menggeleng. Terlalu beresiko. Jika kita mempertemukan mereka sekarang, kita masih belum tahu seperti apa respon kakeknya Elia jika mendengar kalau cucu yang dibuangnya ternyata masih hidup. Kau bayangkan sendiri kira-kira apa yang akan dia lakukan pada istriku. Benar juga. Ares sedikit melupakan fakta kalau tuan Karim sangat membenci nyonya kecilnya dulu. Sudahlah. Kita bahas masalah ini nanti. Apa jadwalku siang ini? Tanya Gabrielly menyudahi pembicaraan tentang Elia dan keluarga kandungnya. Anda tidak memiliki jadwal apapun lagi selain menandatangani beberapa berkas saja tuan muda. Jawab Ares, apa Anda ingin makan siang di luar? Gabrielly mengangguk. Aku akan makan siang di rumah. Kasian Elia, dia pasti merindukanku. Apa ini tidak terbalik tuan muda? Astaga, jelas-jelas Anda yang sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan nyonya Elia. Hum? Gabrielly mengabaikan apa yang sedang dipikirkan Ares tentangnya. Tangannya mulai sibuk membuka berkas yang bertumpuk di atas meja. Kalau begitu saya permisi dulu tuan muda. Pamit Ares kemudian menunduk hormat. Sepeninggalan Ares, Gabrielly terkakah pelan. Dia merasa benar-benar gila karena Elia. Sampai asistennya saja bisa berpikiran seperti itu tentangnya. Apa perasaanku terlalu jelas ya? Padahal aku sudah berusaha untuk terlihat biasa saja.